Pedang Pembunuh Naga Jilid 30 Perempuan Muda dalam makam pedang itu Hui Kiam menundukkan kepala untuk berpikir Dalam ingatannya agaknya samar-samar terbayang-bayangan sesemang Tetapi itu tidak nyata, juga agaknya sangat jauh Ia memikirkan sedalam-dalamnya Perlahan-lahan raut muka pucat tetapi cantik Muncul dalam otaknya Tetapi itu banyak sepintas lalu saja Sewaktu ia angkat kepala dan matanya menatap Tong Hang Hui Bun Bayangan itu lenyap lagi Hingga ia menjeleng-gelengkan kepala dengan perasaan duka Lalu ia berkata, mengapa aku tidak ingat lagi? Jangan banyak berpikir, sudahlah lupakan saja dia Ya, melupakannya Pada saat itu sesosok bayangan tinggi besar masuk ke dalam kamar Hui Kiam mendadak bangkit dan menghunus pedang saktinya Tong Hang Hui Bun sejerah mencegahnya sambil kerkata Adik, jangan mengerak sembarangan mundurlah Sungguh heran Hui Kiam saat itu benar-benar dengar kata Ia memasukkan lagi pedangnya dan mundur ke pinggir pembaringan Tetapi sepasang matanya masih memancarkan sinar bengis Seolah-olah sikap seekor binatang buas yang terpaksa tunduk oleh sikap orang yang melatihnya Orang yang baru datang itu bukan lain daripada pemimpin persekutuan bulan mas Ia muncul masih dengan memakai kerudung di mukanya Anak benarkah kau berani melakukan perbuatan terkutuk itu Tong Hang Hui Bun menundukkan kepala tidak menjawab Kau sungguh durhaka, budak hina benar ketika menghendaki ayahmu memikin putung badanmu menjadi dua potong Tong Long Hui Bun mengingkar kepala Dua butir air mati menetes keluar dari ujung matanya Ayah hanya itu saja yang keluar dari mulutnya Hui Kiam agaknya dikejutkan oleh ucapan itu Seperti ingat sesuatu Ia coba berusaha mengumpulkan ingatannya Tapi tak berhasil Ia hanya dapat mengenali kedudukan dan siapa adanya orang tinggi besar itu Tapi apa hubungan dengan dirinya Ia sudah tidak ingat lagi Pemimpin persekutuan bulan mas itu berkata dengan suara bengis Budak Hioa, kau habiskan jiwamu tidak Kau berani melawan perintah ayah, ia sudah Tanda petik Meta pemimpin persekutuan bulan mas menatap ke arah Hui Kiam sejenak Lalu berkata, apakah kau sudah? Ya, kau ingin berbuat apa selanjutnya? Lah boleh ayah gunakan untuk menyingkirkan segala rintangan em Tetapi, budak, perbuatanmu ini tak dapat dibenarkan Ayah, ayah toh sudah tahu adat anakmu lebih baik Aku kecewakan orang lain, tetapi aku tidak izinkan orang lain mengecewakan dirinya Ini bukan soal mengecewakan atau tidak mengecewakan Tahukah kau berapa besar dosamu atas perbuatanmu itu Anak lebih suka nanti kalau binasa masuk ke dalam neraka Tapi di waktu masih hidup tidak sudi mengalah sedikit pun juga Ah, anak ibumu yang sudah menutup metu sebetulnya terlalu baik sekali Sedangkan kau, apakah gunanya jadi terlalu baik? Akhirnya toh mati muda juga Budak, apakah kau berani menyalahkan ayahmu? Kenyatannya memang demikian HMM Baiklah Tiada hari mau yang makan anaknya sendiri Sebetulnya aku akan bunuh mati dirimu Tetapi sudahlah, budak, kau harus berjanji suka melakukan dua urusan bagi ayahmu Harap ayah perintahkan seja Kesatu, perbuatan semacam ini tidak boleh kau lakukan lagi Anakmu memang sudah berpikir begitu Kedua, selanjutnya kau harus Apostrof Ya, ia sudah merupakan bangkai hidup Sekarang ayahmu hendak pergi Ingat dua soal ini Perlukah anak mengantar? Tidak usah Setelah berkata demikian pemimpin bulan mas itu lalu berlalu Hwi kiam hanya dapat membuka lebar matanya Apa yang diperbincang oleh ayah dan anaknya tadi Ia tidak mengerti sama sekali Ia ne'iasa bahwa dirinya agaknya sudah berubah Tetapi berubah bagaimana dan mengapa bisa berubah Ia sendiri tidak tahu Adik, duduklah Demikian ia mendengar suara tong bong hai bun Hwi kiam menurut dan duduk di tempatnya lagi Adik, kau sekarang merasa bagaimana? Aku hanya ingin membunuh orang Jawabnya dingin Baik, sukakah kau hidup bersama dengan enci mu ya? Aku telah bersumpah Tetapi ada orang yang merasa kurang senang siapa? Orang berbaju Layla Masih ada lagi orang tua tiada turunan dan lain-lainnya Tunggu dulu Kau katakan orang berbaju Layla Biarlah kupikir dulu Titik hem Seorang yang memakai kerudung berwarna Layla Ya tidak salah Itulah dia Agaknya aku bermusuhan dengannya Aku bisa mencarinya Adik, apakah kau tahu tempat persembunyiannya orang itu? Hwi kiam mengerutkan keningnya untuk berpikir Lama sekali baru kerkata Kulik tua itu yang sudah rusak Ya, ada tempat semacam itu Tetapi Adik, kau pikirlah perlahan-lahan Kau pasti pikirkan tempat itu Dan kau harus menyingkirkan manusia jahat itu Hwi kiam kepala kedua tangannya Matanya terbuka lebar Mengawasi ke atas Pikirannya bekerja keras Bayangan orang satu persatu muncul dalam ingat tangfa Perlahan-lahan ingatannya Kembali sebahagian Tapi banyak bagian yang kecil-kecil sudah tidak teringat lagi Tiba-tiba ia berkata Sekarang aku ingat di mana Tidak jauh dari sini tempat berada dalam tanah abu dapat mencarinya Tetapi tidak dapat mengatakan di mana tempatnya Di sana ada berapa banyak orang? Tidak sedikit mungkin seratus lebih Tetapi mungkin juga lebih dari itu Apakah itu merupakan sarang orang berbaju lain-lain Tiba-tiba Hwi kiam teringat soal pertempuran antara golongan benar Dengan golongan jahat Meskipun samar-samar Tetapi ia mempunyai kesan bahwa Persekutuan Bulan Mas itu adalah musuhnya Sedangkan ia sendiri berdiri di pihak golongan yang benar Baru saja sikapnya menunjukkan perubahan Segera diketahui tongbong Hwi Bun Maka lalu bertanya Adik, kau memikir apa? Aku, aku teringat kepada persekutuan Bulan Mas Tanda petik Adiu, kau jangan pikirkan urusan Yang tidak penting itu Lebih baik kita bicarakan urusan kita sendirian Pertama, orang berbaju laylo itu harus disingkirkan Kedua, orang yang membantunya Juga tidak boleh dilepaskan begitu saja Oleh karena ucapan itu, pikiran Hwi Kiam telah berubah pula Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Ia berkata Aku pasti dapat melakukan Adik, ada suatu hal kau harus ingat Enci, katakanlah Kalau kau nanti sudah bertempur dengan orang berbaju laylo Ia pasti mengajukan banyak alasan Suruh kau menghentikan pertempuran Enci, kecuali kau Perkataan siapapun aku tidak percaya Benaikah? Apakah aku perlu membohong? Mari adik, minumlah harak ini untuk kebahagiaan kita berdoa Semoga kau berhasil Sebuah kereta dilarikan menuju ke pintu kota sebelah barat Setiba di luar kota, kereta itu berhenti Dari dalam kereta melompat seorang pemuda gagah tampan berpakaian putih Dengan sikapnya yaik tidak wajar Di pinggang pemuda itu tengantung sebilah pedang kuno Pemuda itu adalah Hwi Kiam si penggali makam yang baru meninggalkan Tonghang Hwi Bun Hwi Kiam mengawasi keadaan tempat di sekitarnya sambil berpikir keras Kemudian lompat melesat dan lari menuju ke suatu tempat Belum berapa lama, tiba-tiba terdengar suara orang menegurnya To'ako berhentilah sebentar Hwi Kiam merandek Seorang pemuda berpakaian compang-camping bagaikan pengemis maju menghampiri dan berkata dengan gembira To'ako, akhirnya kau datang juga Semua sedang mengharap kedatanganmu Pengemis itu bukan lain daripada Sukma tidak buyari Eret Hoan Hwi Kiam memandang Eret Hoan sejenak, baru berkata agak sangsi Apakah kau Eret Hoan? Sikap itu sangat mengherankan Eret Hoan, dengan perasaan terkejut Ia berkata To'ako kau kenapa? Tidak apa-apa Mengapa syote emu sendirika sudah tidak mengenali lagi Oh adik Hoan sangat menyesal Apakah orang berbaju Layla? Ada? Ada Sucimu Pui Cheng Un juga sedang mengharap kedatanganmu Pui Cheng Un Kembali Eret Hoan merasa terheran-heran Tidak baik mungkin terjadi apa-apa terhadap diri Hwi Kiam To'ako kau sebetulnya mengalami kejadian apa? Hwi Kiam seolah-olah tidak mendengar pertanyaan itu seluruh pikirannya ditujukan kepada Pui Cheng Un Lama sekali ia baru berkata Aku ingat ia telah perlah terkena racun sehingga kepandainya musnah Kemudian adalah orang menebus dosa yang mengutus orangnya untuk memberi pertolongan kepadanya Mengapa ia berada di tempatnya orang berbaju Layla? Tentang ini ia nanti bisa memberitahukan kepadamu Baik aku akan membawanya pergi Apa to'ako hendak bawa Nfa pergi? Sudah tentu bagaimana ia bisa tinggal bersama-sama dengan orang berbaju Layla? Ucapan dan kelakuan Hwi Kiam itu sangat mengherankan Ied Hoan Betapapun cerdiknya Sukma tidak buyar itu juga tak dapat menebak sebab musabab perubahan itu Mereka berjalan berendeng dengan membungkam satu sama lain Akhirnya Ied Hoan coba mengorek keterangan Selama bebeli apa hari ini to'ako kemana saja tentang ini tidak perlu kau tahu Bagaimana dengan persoalan tusuk kondemas berkepala burung hang itu? Apakah to'ako sudah mendapat sedikit keterangan? Hwi Kiam merandek dengan tiba-tiba Ia bertanya dengan terheran-heran Tusuk kondemas apa? To'ako kau kenapa tanyanya sambil mengkerutkan keningnya? Tadi kau berkata tusuk kondemas berkepala burung hang Coba aku pikir dulu apakah ada persoalan seperti itu? Oh ya, aku sudah menemukan pelengli kong yang hang Ia sudah binasa Sudah binasa? M, akulah yang membunuh Aku haturkan selamat bahwa to'ako sudah berhasil menuntut balas dendam ibumu Titik Bukan dia bukan pembunuhnya Hanya tusuk kondemas itu adalah miliknya Itu memang benar Berkata Hwi Kiam sambil melototkan matanya Kalau begitu siapakah pembunuhnya? Bertanya Lel T. Hoan bingung Tidak tahu Lel T. Hoan ada pemuda cerdik Ia sudah merasa bahwa keadaan Hwi Kiam tidak beres Hal ini perlu segera dicari tahu sebab-sebabnya To'ako pengerakan kita kali ini Menang atau kalah tengantung di tanganmu Katanya sambil tertawa T. Hoan terperanjat sekujur badannya gemetar Tanyanya Membunuh orang? Siapa yang kau hendak bunuh orang berbaju Laila dan kawan-kawannya? Bukankah to'ako sudah bersedia bahwa rekening diperhitungkan belakangan? Tanda petik Omong kosong Hwi Kiam menunjukkan sikap beringas sehingga Ia et Hoan dambiam bergidik Kini telah membuktikan bahwa kecurigaannya itu tak salah Hwi Kiam telah berubah bahkan perubahannya itu datangnya secara mendadak Dilihat keadaan dari kelakuannya Pikiran dan akal budinya agaknya sudah terpengaruh oleh semacam kekuatan entah kekuatan geip apa Ini merupakan soal sangat gawat Pertempuran membasmi kejahatan dan menegakkan kebenaran sudah akan mulai Hwi Kiam merupakan satu-satunya orang yang kepandayan dan kekuatannya dapat melawan pemimpin persekutuan bulan mas Karena pertempuran itu menyangkut nasib seluruh rimba persilatan Maka hanya boleh menang tidak boleh kalah Seekor burung kucinta terbang di atas kepalanya Ia telah mendapat firasat bahwa keadaan sudah sangat gawat Maka ia perlu mengambil tindakan tegas dan tepat Ia lalu berkata sambil menunjuk ke dalam rimba To'ako, kita jalan dari situ kenapa? Sebab kamar rahasia di bawah sumur untuk kita mengadakan pertemuan rahasia itu kini sudah dihancurkan Mengapa dihancurkan? Sebab sudah diketahui oleh orang luar Benarkah? Bagaimana Siawate berani membohongi To'ako? Jikalau aku nanti mengetahui ucapanmu ini tidak jujur aku akan binasakan kau lebih dulu Berkata Hwi Kiam sambil melototkan matanya Kembali Ia Tuhan bergidik, tetapi ia masih keraskan kepala Terserah bagaimana To'ako hendak menghukum Siawate nah, kau tunjukkan jalannya To'ako ikut aku Ia Tuhan berjalan lebih dulu ia lari menunjuk ke dalam rimba Di dalam rimba itu tak ada jalan Ia memelok ke timur dan ke barat mulutnya berseri-seri tanpa irama Sebentar kemudian, tibalah di suatu tempat lapangan Ia lalu berhenti dan berkata To'ako disinil Hwi Kiam mengawasi keadaan di sekitarnya dengan mati beringas Kemudian bertanya Mengapa tidak tampak bayangan seorang pun juga? Sebentar mereka akan menunjukkan diri Berkata Lai Tuhan dengan suara tidak wajar Kenapa kau tidak mengajakku ke tempatnya? Inilah tempatnya Bohong, lapangan ini nampaknya belum diurus orang sedikit pun tidak ada bekasnya Sedangkan anak buah orang berbaju Lailo itu sedikitnya ada seratus jiwa Apakah tiada tempat yang lebih tepat untuk tempat pertemuan? Apostrof To'ako Tutup mulut Aku tebas batang leharmu dulu Baru pergi ke tempat bawah sumber itu untuk membuat perhitungan Wajah Ia Tuhan berubah seketika Dengan perasaan ketakutan ia mundur beberapa langkah Ia tahu bahwa pada saat itu pikiran Hui Kiam sudah tidak waras Tidak bisa diajak bicara menurut pikiran orang waras Dengan kepandaiannya itu Ia Tuhan pasti sulit lolos Dari tangannya, betapapun cerdiknya Ia Tuhan pada saat itu juga tidak berdaya sama sekali Hui Kiam perlahan-lahan menghunus pedangnya nampaknya benar-benar ia akan turun tangan Dengan perasaan cemas Ia Tuhan mengawasi keadaan di sekitarnya Kemudian berkata dengan suara cemas To'ako kau dengar dulu keterangan sia ote emu Tanda petik Hui Kiam sudah menunjukkan sikap hendak menyerang Keringat dingin mengucur deras di badan Ia Tuhan Dalam keadaan amat kritis itu, tiba-tiba terdengar suara orang tua Jangan bertindak Hampir bersamaan pada saat itu, seorang tua kurus kering berambut putih melesat masuk ke dalam lapangan Ia Tuhan menghapus keringat dingin yang membasahi dahinya lalu menjatuhkan dirinya di tanah Kemudian berkata dengan nada suara ketakutan Lo Chiampuwe, aku si pengemis kecil hampir saja kehilangan jiwa Hui Kiam memandang orang tua itu sejenak Kemudian berkata dengan nada suaranya yang ketus dingin Adakah kau orang tua tiada turunan Lo Chiampuwe? Orang tua tiada turunan itu mengawas Le'et Ho'an dengan perasaan bingung Kemudian matanya ditujukan kepada Hui Kiam Barulah ia mengajukan pertanyaannya Hui Syaulab, kalian berdua ada urusan apa? Le'et Ho'an segera menjawab Lo Chiampuwe to aku mungkin salah paham Ia hari ini datang hendak membunuh orang Sehabis berkata demikian, dengan diam-diam ia menghirang dalam merimba Apa? Hendak membunuh orang? Benar, kedatanganku ini memang hendak membunuh orang Mengapa orang berbaju Laila tidak menampakkan diri? Berkata Hui Kiam dingin Apakah kedatanganmu ini semata mecoh hanya hendak membunuh orang berbaju Laila saja? Em, masih ada orang-orang sekelompoknya termasuk aku siorang tua juga? Mungkin kenapa harus mampus? Kenapa harus mampus? Aku tidak tempo untuk mengadu lidah Orang tua tiada turunan sudah banyak makan asam garam di dunia Kang O Menyaksikan keadaan Hui Kiam Dalam hati sudah mengerti sebahagian Maka dengan tetap tenang ia berkata Apakah Xiao Hiap masih ingat nasihat orang menebus dosa Orang menebus dosa, HMM Sama juga harus dibunuh Dia dengan Xiao Hiap agaknya toh tidak bermusuhan apa-apa Hui Kiam agaknya sudah tidak dapat diajak bicara secara wajar Karena ia tahu pertanyaan itu sudah dijawab Bukan mundur malah semakin marah Suruh mereka keluar semua Akanku bereskan kalian Sekarang aku tidak waktu menunggu lama-lama Mengapa Xiao Hiap tidak menjelaskan dahulu Sebab apa mereka harus dibunuh Nampaknya aku terpaksa akan turun tangan lebih dulu kepada dirimu Pedangnya segera bengerak menyerang orang tua tiada turunan Karena orang tua itu sudah waspada Maka baru saja Hui Kiam Bengerak ia sudah lompat menyingkir Namun demikian karena ilmu pedangnya Tian Kie Kiam Hoat adalah ilmu pedang luar biasa Sekalipun orang tua tiada turunan sudah berlaku gesit Tetapi baju panjang bagian bawahnya tak urung terpapas juga sepotong Hampir saja kakinya juga kena tersambar ujung pedang itu Hui Kiam berkata sambil tertawa mengecek Kalau kau sanggup mengelakan sekali lagi Itu berarti umurmu masih panjang Maka hari ini boleh ku lepaskan dengan keadaan hidup Lah bergerak maju lagi Pedangnya sudah diangkat Tahan gemkian terdengar suara bentakan keras Sinar pedang meluncur dari samping Setelah terdengar suara benturan nyaring ujung pedang Kui Kiam tenggetar Sehingga tidak mengenakan sasarannya Dengan demikian tertolonglah orang tua tiada turunan dari bahaya maut Orang yang turun tangan menolongnya itu Ternyata adalah orang berbaju Layla Iet Hoan juga pada saat itu menunjukkan diri lagi Metoh Wikiam segera beradu dengan metoh orang berbaju Layla Seketika itu hawa amarahnya meluap Katanya dengan suara bengis Orang berbaju Layla akhirnya kau menunjukkan diri juga Hwi Kiam apakah kau mendapat perintah dari Tong Hang Hwi Bun Si perempuan cabul itu datang kemari Hendak membunuh orang bertanya Orang berbaju Layla dengan suara gemetar Kau berani menghinanya aku hendak cincang tubuhmu menjadi bubur Badan orang berbaju Layla gemetar Katanya dengan suara gusar Hwi Kiam aku bersedia dibunuh olehnya sendiri Bawalah aku Menjumpainya Apostrof Aku akan bawa balok kepalamu menjumpai dia Pedang Hwi Kiam memancarkan sinar gemerlapan Dengan disertai oleh suara ringaung Pedang itu menyambar orang berbaju Layla Orang berbaju Layla menggerakkan tangannya Pedang di tangannya juga mengeluarkan sinar gemerlapan Menyambut pedang Hwi Kiam Setelah terdengar beberapa suara nyaring Orang berbaju Layla lompat mundur empat lima langkah Pedang di tangannya tinggal gagangnya saja Hwi Kiam maju mengancam dengan pedangnya lagi sikapnya sangat menakutkan Sebelum Hwi Kiam bertindak tiba-tiba terdengar suara orang memuji Buddha Seorang padri tua beralis putih melayang turun ke tanah lapangan Dengan suara sedih orang berbaju Layla itu berkata Loh Kiam Pua, hati dan pikiran pemuda ini sudah dikendalikan oleh pengaruhnya obat Kita harus tangkap hidup-hidup baru bisa dimusnahkan racunnya Padri tua yang baru datang itu adalah Jien Ong yang sekarang sudah mencucikan diri dan bergelar kakawi Dadah Hwi Kiam saat itu sudah dipenuhi oleh hawa amarah yang ia sendiri juga tidak mengerti Sepasang matang fa merah membaras sambil berputaran matanya ia berkata dengan suara bengis Padri tua, kau juga boleh maju sekalian Kak Hwi, berkata sambil rangkapkan kedua tangannya Oni Tsu Hud apakah si Cu sudah tidak mengenali lolap lagi perlu apa aku harus mengenalimu Serahkan jiwamu ucapan Hwi Kiam itu ditutup dengan serangannya yang hebat Kak Hwi mengibaskan lengan jubahnya yang mengeluarkan hembusan angin Bersamaan dengan itu orangnya juga lompat menyikir dengan satu gerakan yang aneh Tatkala hembusan angin itu beradu dengan sinar pedang Hwi Kiam hanya merandek sebentar kemudian melancarkan serangannya lagi Kak Hwi terpaksa mundur lagi beberapa langkah Hwi Kiam tidak mau menggendorkan serangannya Bagaikan bayangan ia mendesak terus Suatu pertempuran hebat telah berlangsung Sinar pedang telah beradu dengan kekuatan tenaga dalam yang berubah hembusan angin hebat Sehingga daun-daun pohon di sekitar lapangan berterbangan Akan tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama Hanya tujuh atau delapan gebrakan Kak Hwi sudah sangat berbahaya keadaannya Ia terus mindur, jiwanya terancam Orang berbaju Layla menggapaikan tangannya kepada orang tiada turunan Kedua-duanya lalu turut ambil bagian Dengan demikian, Hwi Kiam telah dikerubuti oleh tiga orang jago tua Oleh karena Hwi Kiam menggunakan senjata jaman purbakala yang luar biasa Tajamnya ditambah lagi dengan ilmu pedangnya yang aneh dan ganas Sekalipun menghadapi tiga lawan juga masih bisa melayani dengan leluasa Sememara itu Iet Hoan berdiri sebagai penontonnya Wajah sebentar-bentar nampak berubah Pertempuran sengit semacam ini Siapapun tidak dapat menduga bagaimana kesudahannya Namun tidak peduli siapa yang terluka Ini berarti merupakan suatu kerugian besar Bagi kekuatan tenaga barisan yang hendak membasmi kejahatan Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri berulang-ulang Dan jauh semakin dekat Iet Hoan lalu berseru Ada musuh kuat menyerbu baru saja menutup mulut Telah muncul dua bayangan orang Orang yang datang itu Ternyata adalah pemimpin persekutuan bulan mas bergsma putrinya Tong Hang Hwi Bun Begitu tiba di tempah itu Pemimpin bulan mas segera menghentikan pertempuran itu Hwi Kiam sambil menunjukkan tertawanya menghampiri Tong Hang Hwi Bun Seraya berkata Enci bagaimana kau juga datang Tong Hang Hwi Bun melirik kepada orang berbaju Laila Mulutnya menjawab pertanyaan Hwi Kiam Adik, aku takut kau tidak sanggup melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak Maka lalu menyusul kemari Untuk menghadapi orang-orang semacam ini apa sebabnya? Dengan metu beringas orang berbaju Laila menunjuk dan berkata kepada Tong Hang Hwi Bun Perempuan hina, dari dulu sampai sekarang Tak ada seorang pun mempunyai moralnya demikian bejat Seperti kau manusia kau boleh perlakukan sesukanya Tetapi Tuhan Allah tak jikalau kau nanti tidak mendapat hukuman yang setimpal Benar-benar Tuhan tidak berlaku adil Orang berbafu Laila Aku sudah tidur dalam satu pembaringan dengannya Kau mau apa demikian Tong Hang Hwi Bun berkaca sambil tertawa terkekeh-kekeh Badan orang berbaju Laila sempoyongan Mulutnya menyemburkan darah Hingga kain Laila yang mengerudungi mukanya menjadi merah oleh darah Tong Hang Hwi Bun berkata puya sambil menepuk-nepuk pundak Hwi Kiam Adik, kau masih menunggu apa lagi? Hwi Kiam segera menghadapi orang berbaju Bla dan menyerang dengan pedangnya Orang berbaju Laila seolah tidak tahu dirinya terancam ia masih berdiri bagaikan patung Dalam keadaan kritis tiba-tiba kelihatan berkelebatnya sesosok bayangan orang Lalu dengan berkelebatnya sinar hitam Pedang Hwi Kiam yang menyerang orang berbaju Laila telah beradu dengan senjata yang warna hitam jengat Dan seketika itu juga Hwi Kiam terpental mundur tiga langkah Orang yang menunjukkan diri menolong orang berbaju Laila dari bahaya kematian Adalah seorang tua yang berwajah luar biasa Orang tua itu mengenakan pakaian baju kasar berwarna kuning Tangannya memegang sebateng tongkat rotan kasar berwarna hitam Dia adalah manusia agung yang belum lama berselang pernah bertempur dengan Hwi Kiam Tong Hang Hwi Bun terkejut, mungkin ia belum pernah melihat orang tua aneh itu Tetapi dari gerakan orang tua itu yang ternyata sudah bisa menyingkirkan pedang sakti Hwi Kiam Pastilah bukan orang sembarangan Setelah sejenak ia merasa heran lalu berkata sambil menunjukkan senyum yang menggiurkan Siapa nama Tuan yang mulia? Manusia agung itu menarik napas panjang Ia tidak langung menjawab pertanyaan Tong Hang Hwi Bun Sebaliknya menggumam sendiri Perempuan Durhaka, Perempuan Durhaka Metoh Hwi Kiam nampak beringas Dengan Tanoa bicara ia sudah menyerang dengan pedangnya Manusia agung menyambut dengan tongkat nefa Kembali terjadi suatu pertempuran sengit yang tidak ada taranya Senjata Hwi Kiam adalah pedang sakti Tia Oh Yesin Kiam Kecuali pedang bulan masnya pemimpin persekutuan bulan mas dan tongkat rotan hitam manusia agung itu Sudah tiada senjata lain lagi yang mengimbangi keampuhan senjata Hwi Kiam itu Maka juga hanya manusia agung itu sajalah merupakan satu-satunya orang yang masih bisa melawan Hwi Kiam Di lain pihak, pemimpin persekutuan bulan mas telah berhadapan dengan Kak Hwi Ia berkata sambil tertawa terbabak-babak Tidak disangka orang yang sudah menyucikan diri juga masih menyeburkan diri dalam urusan keduniawian Kak Hwi setelah memuji nama Buddha baru berkata Lautan dosa tiada tepinya, alangkah baiknya apabila segera insyaf kembali Manusia hidup paling lama hanya seratus tahun pada akhirnya raga kita ini akan membusuk di dalam tanah kau Dengan aku sama-sama merupakan orang-orang yang sudah tidak lama lagi harus menghadap Tuhan Pemimpin persekutuan bulan mas segera memotong peikataan Kak Hwi Sahabat, kau toh sudah tahu benar filsafat ini, mengapa pula kau turun gunung lagi? Itu semata metu karena hendak menyelesaikan soal lama Hahaha, hari ini akan mengantarkan kau pergi menghadap Tuhan Oni Tuhut Meskipun Buddha itu adalah kasih sayang tetapi barangkali juga tidak dapat menolong dirimu Kau telah meninggalkan pertapaanmu ini sudah berarti takdir bagi dirimu Perbuatan yang berlawanan dengan kehendak tunan, ini merupakan suatu perbuatan terkutuk yang tidak dapat dibenarkan siapapun Sahabat, kenyataan akan memberitahukan kepadamu kehendak Tuhan ataukah perbuatan manusia yang benar Nampaknya lolap terpaksa akan membuka pantangan Tanda petik Bagus katamu, jaga dirimu, aku sekarang hendak turun tangan Pedang bulan mas pertahan lahan digerakan, Kak Hwi menyambut serangan itu hanya dengan menggunakan lengan jubahnya Kedua pihak mulailah bertarung sengit Sambil bertempur pemimpin persekutuan bulan mas itu berkata Titik 2 Sahabat, telidakku sangka kau sudah berhasil melatih ilmu Kekuatan tenaga hawa cengkiet Hahaha Di pihak ia, orang berbaju Layla Sementara itu juga dia sudah menyerbu Tong Hang Hwi Bun Karena merasa gemas, ia menyerang demikian hebat Setiap serangannya ditujukan ke bagian jalan darah terpenting badan Tong Hang Hwi Bun Nampaknya ia telah bertekad hendak membinasakan perempuan cantik Tapi Tong Hang Hwi Bun juga bukan seorang lemah Ia segera balas menyerang, serangan kedua pihak sama-sama ganasnya dan kejamnya Pertempuran dua orang inilah yang merupakan pertempuran yang paling seru Sementara itu orang tua tiada turunan dan Led Hoan yang berdiri sebagai penonton Telah memusatkan perhatiannya kepada manusia agung Pertempuran itu meski hanya terdiri dari tiga kelompok Tetapi semuanya merupakan tokoh-tokoh terkuat dalam merimba persilatan Tidak klan heran kalau pertempuran itu merupakan suatu pertempuran sengit yang sudah tidak ada taranya Pertempuran itu juga merupakan pertempuran antara kebenaran dan kejahatan Baru pertama kali inilah pemimpin persekutuan bulan mas menunjukkan diri di hadapan umum Orang berbaju Layla yang nampaknya Pai Ingganas Ia melakukan serangannya secara dekat Ia hanya menyerang tetap tidak perhitungkan penjagaan dirinya Dalam keadaan demikian tak heran kalau Tong Hang Hwi Bun segera terdesak murur tanpa bisa membalas serangan Tiba-tiba seorang berpakaian perlente muncul di dalam kalangan Sambil menunjukkan seumnya berseri-seri orang itu berkata kepada Tong Hang Hwi Bun Siaohan, kau mundurlah, biarlah suhumu yang membereskannya Tanda seru Sambil berbicara orang itu menggerakkan tangannya suatu kepandaian tenaga dalam menghembus keluar memisahkan Tong Hang Hwi Bun dan orang berbaju Layla yang sedang bertempur setingkat ilmunya Orang berbaju Layla dengan metu beringas mengawasi orang itu kemudian berkata dengan suara gemetar Siemo, kedatanganmu sangat kebetulan, tempat ini akan menjadi kediamanmu untuk selama-lamanya Siumo masih tetap dengan wajahnya berseri-seri, katanya dengan sikap menghina Asal kau sanggup melakukan, aku juga senang tempat ini Siumo itu adalah salah satu dari delapan iblis negara tiantik yang bersama-sama dengan BMO Iblis Singa, Iblis Gajah, diangkat sebagai anggauta pelindung hukum tertinggi persekutuan bulan mas Kepandaian Siumo adalah yang paling tinggi di antara delapan iblis itu Iblis Singa dan Iblis Gajah semua binasa di tangan Hwi Kiam Iblis Siumo ini meskipun usianya sudah lanjut, tetapi karena mempunyai ilmu menjaga diri Sehingga kelihatannya masih seperti orang berusia 40 lebih Ilmu awet muda Tong Hang Hwi Bun adalah pelajaran dari iblis itu Maka ia bahasakan suhu kepada iblis itu Orang berbaju Layla telah kehilangan kesempatan membunuh Tong Hang Hwi Bun Sehingga ia merasa gemas kepada iblis itu, katanya dengan suara bengis Iblis tua, hari kematianmu sudah tiba Siumo memperdengarkan suara dari hidung Lebih dulu ia berkata kepada pemimpin persekutuan bulan mas Beng Cu, kepala gundul itu biayarlah tinggal hidup Kemudian ia baru berkata kepada orang berbaju Layla dengan sikap tegang Sekarang kau boleh mulai setelah berkata demikian Ia sudah mementang 10 jari tangannya Dengan suatu gerakan yang sangat aneh Ia menyambar orang berbaju Layla Dengan cepat orang berbaju Layla menangkis dengan tangan kirinya Tangan kanan menyerang dari samping Kedua orang itu begitu bergerak Segera melakukan pertempuran mati-matian Tonghang Huibun rupanya telah yakin bahkan Siumo pasti dapat mengambil jiwa orang berbaju Layla Maka ia geser kakinya menghampiri Hui Kiam dan berkata kepadanya dengan suara nyaring Adik apakah kau tidak sanggup membereskan tua bangka ini? Perlukah bantuan N'Cinu? Hui Kiam merasa tersinggung oleh ucapan itu Sifat sombongnya lalu timbul Tetapi karena pikiran dan semangatnya terpengaruh oleh pengaruhnya obat Kekuatannya hanya mencapai kebatas tak lebih tinggi dari biasanya Tidak perlu, dalam waktu tiga jurus aku akan mengambil jiwanya Gerak pedangnya segera dirubah menyerang lawannya dengan hebat Manusia agung yang sudah merasa berat menghadapi Hui Kiam kini diserang secara hebat seketika itu sudah terdesak mundur sampai tiga langkah Hui Kiam menyusul dengan serangannya jurus kedua Wajah manusia agung berubah, ia tidak sanggup membendung serangannya itu terpaksa mundur lagi sampai empat lima langkah Keadaan itu mencemaskan Ied Hoan, dia terpaksa mengeraskan hatinya, siap sedia apabila perlu dia hendak membantu manusia agung Pasangan lawan antara pemimpin bulan Mas dengan Kak Hui, nyata pemimpin bulan Mas sih yang nampak unggul Perhatian orang tua tiada turunan kini ditujukan ke diri Tong Hang Hui Bun, ia harus waspada serangan menggelap perempuan itu Si Umo dan orang berbaju Layla berimbang kekuatannya, untuk sementara belum diketahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang Sementara itu Hui Kiam sudah menyusul dengan serangannya jurus ketiga Serangan itu biar bagaimana manusia teragung pasti tidak sanggup menyambutnya Selagi dalam keadaan sangat berbahaya Ied Hoan mengayun tangannya Serentak, pada saat itu tiba-tiba terdengar suara seruan nyaring Hui Kiam, tahan Seruan itu mengejutkan Hui Kiam, kesempatan Iiu digunakan oleh manusia teragung yang segera lompat menyingkir Seorang wanita berpakaian hijau dan berkerudung melayang turun kehadapau Hui Kiam Hui Kiam meskipun sudah hampir hilang ingatannya tetapi karena di tengah perjalanan pernah mendengar perkataan Ied Hoan Maka begitu melihat wanita berbaju hijau itu segera dapat mengenali sispa orangnya Ia segera menarik kembali serangannya dan berkata Adakah kau Pui Suci? Dengan perasaan cemas dan mendongkol Pui Geng Un berkata Sute, apakah kau sudah gila? Sementara itu terdengar suaranya Tong Hang Hui Bun kepada Hui Kiam Adik, bunuhlah dia Hui Kiam berpaling, sinar matanya terbentur dengan Tong Hang Hui Bun Seketika itu pikirannya kalut lagi, begitu juga nafsunya membunuh segera timbul Mau usia teragung menggerakkan tongkatnya melancarkan serangan kepada Tong Hang Hui Bun Hui Kiam yao menyaksikan itu segera mengangkat pedangnya Titik Pui Geng Un tiba-tiba hatinya tengerak, ia berkata dengau suara cemas Sute, sute aku ada yah Pui Suci mu, apakah kau sudah tidak kenal lagi? Pikiran Hui Kiam yang sudah kalut, agaknya terlintas suatu ingatan Dengan sendirinya pedangnya diturunkan ke bawah Manusia teragung melakukan serangan bertubi-tubi Sehingga Tong Hang Hui Bun yang didesak sedemikian rupa sama sekali Tak dapat kesempatan untuk membuka mulut Pui Geng Un melanjutkan perkataannya Sute, dengarlah ucapanku Saat itu juga ia sudah berada di samping Hui Kiam Sedikit ingatan Hui Kiam tadi agaknya menyadarkan sedikit hati Hui Kiam yang sudah kusut Ia berkata dengan pikiran yang masin bingung Suci, kau harus berlalu dari sini Ya, sahut seng suci, tetapi badannya digeser semakin dekat kepada Hui Kiam Tangan Pui Geng Un merabah sarung pedang di pinggang Hui Kiam lalu berkata Sute apakah ini pedang Tian Tiesho Kiam peninggalan Toa Supek Hui Kiam menganggukan kepala seraya berkata Suci, kau minggir, tunggu aku membereskan Dengan cepat Pui Geng Un tangannya menotok badan Hui Kiam Hingga seketika itu juga Hui Kiam meroboh di tanah Sebetulnya Hui Kiam yang mempelajari ilmu silat menurut kitab Tian Ji Pou Kiu Mengalirnya darah berlainan dengan keadaan biasa Ilmu totokan biasa bagi tria tidak ada gunanya sama sekali Tentang ini diketahui dengar jelas oleh Lait Hoan dan orang berbaju Laila, sebaliknya dengan Pui Geng Un, ia malah tidak mengetahui sama sekali Ia mengira bahwa tindakannya itu sangat cerdik Tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan itu sangat berbahaya Apabila Hui Kiam mengetahui dirinya dibokong Pasti akan melakukan tindakan pembalasan yang menakutkan Tetapi untung selagi ia hendak turun tangan Telinganya mendengar suara aneh yang menunjukkan kepadanya jalan darah mana yang harus ditotoknya itu Maka Hui Kiam lalu roboh Lait Hiari seperti sudah mendapat petunjuk ketika Hui Kiam roboh Dengan cepat segera menyambutnya dan dibawa kabur ke dalam rimba Orang tua tiada turunan dan Pui Geng Un segera menyusul Tong Hang Hwi Bun juga sudah menyaksikan kejadian di luar dugaan itu Tetapi karena diserang hebat oleh manusia teragung untuk menjaga dirinya sendiri masih sulit Sudah tentu tidak mendapat kesempatan untuk memberikan pertolongannya Pada saat ini Kak Hui yang ditekan hebat oleh ilmu pedang pemimpin persekutu Un Bulan Mas Sudah nampak kewalahan Sedangkan di pihaknya siumo dengan orang berbaju Layla Juga sudah makin kelihatan siapa yang lebih unggul Orang berbaju Layla terus mundur Sedangkan siumo terus mendesak dengan serangannya yang hebat Mari kita tengok kepada Ied Hoan yang membawa lari Hui Kiam Tiba di suatu tempat yang sangat tersembunyi Ia baru berhenti dan meletakkan Hui Kiam di tanah Pui Geng Un lalu berkaca dengan cemas Sekarang bagaimana? Kita harus menunggu kedatangan orang berbaju Layla dahulu Baru mencari pikiran lagi Berkata Ied Hoan sambil mengepal-ngepalkan tangannya Orang tua tiada turunan setelah berpikir sejenak lalu berkata Biarlah aku yaok menggantikannya Sebabis mengucap demikian Orang tua itu lompat melesat dan menghilang Pui Geng Un mengawasi Hui Kiam yang menggeletak di tanah Berkata dengan suara gemetaran Ini benar berir ada suatu kejadian yang tidak terduga-duga Perbuatan perempuan itu Kekejamannya sesungguhnya sudah Tidak ada tandingannya Berkata Ied Hoan sambil tertawa getir Jikalau bukan karena burung ku cica yang memberikan firasat kepadaku Ruangan rahasia di bawah sumber itu mungkin sudah dimusnahkan oleh musuh Aku sudah curiga to aku mungkin dibikin hilang pikirannya oleh pengaruh obat beracun Setelah seekor burung ku cica terbang di atas kepalaku Aku segera mendapat firasat bahwa di belakang to aku ada orang yang mengikuti Maka segera aku mencari akal mengajak to aku berputaran ke dalam rimba ini Di samping itu dengan nada rahasia aku menyampaikan kabar kepada orang dalam kamar rahasia Jikalau orang tua tiada turunan lambat setindak saja Jiwaku barangkali sudah melayang di pedang to aku Ini masih terhitung suatu keberuntungan bagi kita Entah bagaimana keadaan di medan pertermpuran itu Ada beberapa lociampu yang menahan orang-orang itu Mungkin tidak akan menimbulkan akibat yang membahayakan Tanda petik Tetapi Pui Cheng Un tidak beranggapan demikian Ia berkata, susah dikata, kalau hanya dipandang dari sudut kekuatan Bertempur, mungkin kedua pihak berimbang Tetapi andai kata Musuh menggunakan lain akal Kita tidak dapat menduga apa yang akan terjadi selanjutnya Iaed Hoan mengangguk-anggukan kepala dan berkata Siawete hanya khawatir orang tua tiada turunan lociampu Tidak dapat menggantikan kedudukan orang berbaju layla Karena kepandayan siunmu Di dalam persekutuan bulan mas hanya di bawah pemimpinnya seorang saja Kecuali apabila manusia teragung Lociampu berhasil membereskan perempuan jalan itu Mungkin keadaan bisa berubah Tetapi bagaimana apabila musuh masih ada bala bantuan lagi Kalau begitu hari ini merupakan pertempuran besar antara Gotongan kebenaran dan golongan kejahatan Sekarang hanya mengharap supaya orang berbaju layla Dengan cepat memulihkan kembali keadaan hui suti Karena kecuali dia Sudah tidak ada orang lagi yang dapat mengimbangi kepandayan pemimpin bulan mas Tanda petik Ya Oh ya adik Hoan Kau katakan anak perempuan Toa Supek Cui Wan Tin dengan hui suti Kasihan gadis itu Aku juga tidak tahu apakah Toa Ko nanti tak akan mengecewakannya Kalau ia berani Akulah orang pertama yang tidak akan mengampuni kesalahannya Enci Cui berdiam seorang diri di dalam makam pedang itu Katanya karena ingin mendampingi arwah ibunya Metapui Cheng Un nampak suram Ia menundukkan kepala Ucapan pemuda itu telah membangkitkan perasaan sedih terhadap nasibnya sendiri Iat Hoan segera mengetahui gelagat itu Ia mengalihkan pembicaraannya ke soal lain Pos-pos penjagaan kita yang dirusak oleh musuh tidak kurang dari 10 tempat Pemimpin persekutuan bulan mas itu turun tangan sendiri Maksudnya sudah tentu hendak menggunakan tenaga hui suti Untuk menumpas bahaya yang mengancam kepada dirinya Sekarang kita balik lagi kepada orang tua Tidak ada turunan Ketika orang tua itu tiba di medan pertempuran Terjadilah suatu perubaban sangat besar Kak Hwi dengan baju penuh darah berdiri di samping Sudah terang ia telah terluka di tangan pemimpin persekutuan bulan mas Siumo dan orang berbaju Layla Masih bertempur mati-matian Tetapi orang berbaju Layla Nampaknya sudah kehabisan tenaga Sedikit pun sudah tidak bisa melakukan serangan pembalasan Sedangkan di pihaknya Siumo kelihatannya masih garang Sementara itu manusia teragung sudah berhasil menundukkan tong hang hui bun Pemimpin persekutuan bulan mas berdiri berhadapan Dengan manusia teragung Metunya memancarkan sinar beringas yang sangat menakutkan Orang tua tiada turunan ketika menyaksikan keadaan demikian Dianggapnya itulah merupakan suatu kesempatan baik untuk menggantikan orang berbaju Layla Ia segera geser kakinya berjalan menghampirinya Saat itu tiba-tiba terdengar suara bentakan pemimpin bulan mas Lepaskan dia Apakah tuan sanggup dia tidak seharusnya dibunuh mati jawab manusia teragung dingin Jikalau kau berani mengganggu seujung rambutnya saja Aku nanti akan membunuh seribu orang sebagai gantinya Berkata pemimpin bulan mas sambil menggerak-gerakan pedangnya Ancaman pemimpin itu kedengarannya sangat seram sekali Sehingga membuat berdiri bulu Roma bagi siapa yang mendengarkannya Pada saat itu di medan pertempuran terdengar suara jeritan yang mengerikan Siumo menekap mukanya dengan kedua tangannya Darah mengalir keluar dari sela-sela jari tangannya Orang berbaju Layla agaknya digetarkan hatinya oleh hasil dari serangannya Badannya nampak gemetar Sementara itu semua orang yang ada di situ Satu pun tidak tahu dengan secara bagaimana ia yang semula terdesak telah berhasil melukai lawannya Mataku-mataku, demikian terdengar suara jeritan Siumo yang mengerikan Ketika Siumo menurunkan tangannya di wajahnya tertampak dua lubang yang berlumuran darah Kedua matanya sudah rusak seluruhnya Serangan yang digunakan oleh orang berbaju Layla Adalah gerak tipu jari tangan yang dapat dicurinya dari kitab pelajaran ilmu silat TE Horik Hari itu untuk pertama kalinya ia gunakan Ia juga tak menyangka membawa hasil memuaskan Sehingga satu iblis yang sudah lama malang melintaak melakukan kejahatan telah roboh di tanah Pemimpin persekutuan bulan mas memperdengarkan suara geraman hebatia menyerbu orang berbaju Layla Orang berbaju Layla yang telah bertempur sengit sekian lamanya dengan iblis Siumo Kekuatan tenaganya sudah terhambur tak sedikit sudah tentu tidak sanggup melawan lagi Maka sewaktu hembusan angin yang keluar dari pedung pemimpin persekutuan bulan mas menyambar nfa Ia sudah mundur terhuyung-huyung sejauh hampir sepuluh langkah Orang tua tiada turunan melancarkan serangan tangan kosong dari samping Hingga memaksa pemimpin persekutuan bulan mas merubah serangannya Ia kini ditujukan serangannya itu kepada orang tua tiada turunan Menghadapi serangan hebat orang tua tiada turunan terpaksa mundur Pemimpin persekutuan bulan mas setelah mendesak mundur orang tua tiada turunan badannya memutar bagaikan titiran Pedang di tangan kanannya melancarkan serangan hebat sehingga orang berbaju layla terpaksa lompat ke samping hampir serentak Pada saat itu, tangan kirnya menyambar dengan cepat Terdengar seruan tertahan, tangan orang berbaju layla sudah terpegang oleh pemimpin persekutuan bulan mas Kakwi dan orang tua tiada turunan lompat melesat bersama titik Jangan bergeraklah demikian pemimpin bulan mas berseru, ujung pedang diletakkan atas leher orang beibaju layla Kakwi dan orang tua tiada turunan terpaksa membatalkan maksudnya menyerang penimpin persekutuan bulan mas Iblis siumo berkata dengan suara keras Bengnu, aku hendak titik membalas dendam ini dengan tanganku sendiri Belum lagi pemimpin persekutuan bulan mas membuka mulut Manusia teragung berkata dengan ada suara dingin Sahabat, ular berbisa ini belum terlepas dari ancaman tanganku Setelah mengucap demikiannya gelandang dirinya tonghang hui bun Pemimpin persekutuan bulan mas hanya dapat menyaksikan dengan mati melotot Pada saat itu, seandai Kakwi dan orang tua tiada turunan hendak menghabiskan juhus iblis siumo Sebenarnya sangat mudah sekali Tetapi kedua orang tua itu masing-masing menghargai dirinya sendiri Sudah tentu tidak suka melakukan perbuatan yang sangat merendahkan martabat itu Manusia teragung berkata pula Sahabat, hari ini kedua pihak jangan bertindak apa-apa Kita tukar tawanan bagaimana Biji mata pemimpin bulan mas berputaran Katanya dengan suara bengis Ini enak saja bagi kalian Sama-sama Sahut manusia teragung sambil tertawa terbahak-bahak Lama pemimpin persekutuan bulan mas itu berpikir Akhirnya ia berkata Kau lepaskan Dengan tanpa ragu-ragu manusia teragung membebaskan tonghang hui bun Kemudian berkata Sahabat, sebagai laki-laki kau harus bisa menepati janjimu Pemimpin bulan mas juga Nelepaskan tangannya orang berbaju layla Dengan sikap murung berjalan Sambil menundukan kepala Sementara itu tonghang hui bun juga balik kepada ayahnya Orang berbaju layla baru berjalan Kira sepuluh langkah Badannya terhuyung-huyung dan kemudian roboh di tanah Kak Hwi dan orang tua tiada turunan berseru dengan serentak wajih mereka berubah Orang tua tiada turunan segera menghampiri dan membimbing bangun orang berbaju layla Yang saat itu matanya sudah guram badannya gemetar Kak Hwi segera membentak dengan suara keras Sahabat, kau ternyata sedemikian rendah Lolap sangat menyesal atas perbuatanmu itu Pemimpin persekutuan bulan mas itu memperdengarkan suara ketawanya yang mengejek kemudian berkata Rendah atau tidak tiada berarti apa-apa aku sudah tidak dapat membiarkan ia hidup sampai lebih lama lagi di dunia Nah nanti ketemu lagi Setelah berkata demikian tangannya menarik iblis si umo yang sulah menjadi buta bersama-sama Anaknya bertiga meninggalkan rimba tersebut Menghadap keadaan orang berbaju layla hanya manusia teragung seorang yang tenang-tenang saja sejak tadi ia tidak pernah membuka mulut Orang tua tiada turunan segera menegur nfa apakah pertukaran tawanan itu diakhiri begini saja? Tunggu sija mereka pasti segera kembali jawab manusia teragung tenang Apasih cukau? Berkata Kak Hwi dengan alis berdiri Tai Hwi esho indah yang dinamakan tahu keadaan sendiri juga tahu keadaan musuh Aku sudah menduga ia pasti akan berbuat demikian Baru saja menutup mulutnya, benar saja segera melihat tindakan pemimpin bulan mas yang lari balik sambil memondong anaknya Kemudian dengan mat mendelik berkata kepada manusia teragung Orang syeteng, sungguh berani mati kau berani main gila dihadapanku Sama-sama jawab manusia tetagung acuh-ta'acuh Kau sebetulnya perlakukan dirinya bagaimana? Dan kau sendiri? Apakah yang telah kau perbuat dengannya toto perbatasan antara jalan darah im dan yang? Ha, 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 kau sungguh cerdik dengan tindakan memutuskan kedua jalan darah ini akan mengakibatkan orang kehilangan kekuatan tenaga murninya Kahwi pada saat itu sudah berada di hadapan orang berbaju Layla Ia menotok tiga kali dengan beruntun Orang berbaju Layla itu menarik napas panjang, kemudian melompat bangun Manusia teragung berkata sambil tertawa terbahak-bahak Bang cu, apakah kau sudah pernah mendengar permainan? Menguasai jalan darah dalam waktu tertentu kau Nah, siapkan diulang Dalam waktu tak lama lagi, tanpa kau buka totokan jalan darah itu akan terbebas sendirinya Pemimpin bulan mas itu membanting-banting kakinya lalu berlalu dengan cepatnya Orang berbaju Layla lalu berkata dengan cemas, bagai renawa dengan anak itu Ia berada di dalam rimba itu untuk menantikan pertolonganmu Mari ikut aku, berkata orang tua tiada turunan Orang berbaju Layla dengan sikapnya menghormat berkata kepada manusia teragung dan kak Hwi Harap kedua lociam Puei balik dulu ke kamar rahasia untuk beristirahat Setelah berkata demikian ia lalu mengikuti orang tua tiada turunan lari ke dalam rimba Tidak lama kemudian mereka sudah tiba di mana Hwi kiam telah rebah terlentang Kedatangan mereka segera disambar oleh Puei Chengun dan Leithoan Mereka meskipun masing-masing tidak membuka mulut Tetapi perasaan hatinya sudah tampak tegas dalam sinar mati masing-masing Orang berbaju Layla segera memeriksa keadaan Hwi kiam Kemudian ia berkata sambil menggertak gigi Dugaanku ternyata tidak meleset bocah ini telah dikendalikan oleh pengaruhnya obat BWSin Wan dan Long Sintan Dua macam obat sangat berbisa yang khasiatnya menghilangkan semangat dan ingatan Serta membuat orang yang makannya menjadi buas Untung bocah ini mempunyai dasar yang sudah kokoh dan sempurna Jikalau tidak, ia sudah berubah menjadi seorang bangkai hidup yang tiada gunanya HMM ini kalau bukannya nona Pui yang menggunakan akal cerdik telah menundukannya Sungguh tidak tahu bagaimana akibatnya Pui Chengun berkata Entah siapa yang memberikan petunjuk dengan suara ke dalam telinga Supaya aku menotok jalan darah sampingnya Jikalau tidak, mungkin aku sendiri yang akan menjadi korban pertama Apostrof Orang itu adalah suhu, berkata Iet J. Hoan dengan suara datar Suhumu sebetulnya siapa? Mengapa hingga saat ini belum mau? Menunjukkan muka bertanya Pui Chengun Iet Hoan mengunjukkan sikap tidak berdaya, lalu berkata Enciun pada dewasa ini masih belum waktunya untuk kuberitahukan Sementara itu orang tua tiada turunan dengan hati gelisah berkata kepada orang berbaju Laila Bagaimana, dapatkah kau merjolongnya? Orang berbaju Laila tidak menjawab, badannya gemetar Pui Chengun merasa sedih ia bertanya dengan suara duka Apakah sudah tidak dapat ditolong? Orang berbaju Laila menganggukan kepala masih tetap tak membuka mulut Iet Hoan dan Pui Chengun bertanya dengan berbareng Apa, sudah tidak tertolong lagi?